selamat menikmati pelajaran cara menulis anak sudah jelaskan sama Antum kemarin bahwa huruf Arab itu huruf Arab itu terbagi dua huruf Arab itu terbagi dua ada huruf yang bisa disambung dengan sebelumnya dan setelahnya dan ada huruf yang bisa disambung dengan sebelumnya tapi tidak setelahnya tapi tidak dengan setelahnya anak sudah kasih tahu Antum bahwa ada enam huruf yang bisa disambung dengan sebelumnya tidak dengan setelahnya yaitu apa kemarin tekan lalu Alif Wau terus Ro Z sama Dal dan Da huruf ini ini huruf Alif Alif bisa disambung dengan sebelumnya tapi tidak boleh disambung dengan setelahnya misalnya kalau Antum tulis Babun ada Alif itu jadi Babun misalnya Babun ada huruf Ba ya Ba Alif Ba bagaimana ini cara menulis ini Babun Ba Alif dan Ba maka cara menulisnya ingat Ba itu termasuk huruf yang bisa bersambung dengan sebelum dan setelahnya berarti Bab bisa bersambung dengan siapa Alif berarti gini tulisannya langsung Bab Bab kemudian Alif tidak bisa bersambung dengan setelahnya berarti Bab Bab yang setelahnya tidak boleh disambung dengannya langsung tulis lagi tersendiri jadinya Babun dan ini pun huruf apa lagi Wau kita contohkan kemarin Wau Wau ini termasuk huruf yang bisa bersambung dengan sebelumnya tidak setelahnya tidak setelahnya misalnya kita mau tulis Koulun Koulun berarti ada huruf Kof terus ada Wau ada Lam nih ada huruf Kof ada Wau ada Lam bagaimana cara tulisnya ini Kof bisa bersambung dengan setelahnya berarti bisa kita tulis Kou begini terus Wau tidak bisa bersambung dengan setelahnya berarti Lam berarti sendiri paham kan dia begini pula ini Ro Z Dal Da ya nah kemarin kita sudah bahas cara menulis huruf per huruf sudah ini kan sudah lewat ini di pertemuan kemarin kita sudah menulis huruf apa Alif cara coretnya dari atas ke bawah terus kita sudah tulis juga huruf apa bak sekaligus kita tulis bak nun terus tak terus ya terus tak ini sudah satu kali coret semua itu satu kali coret sudah jadi ini semua ini sama ini beda titik jadi kalau langsung tulis bak langsung titik di bawah nun langsung titik di atas ya iya langsung titik di bawah dua tak langsung titik di atas dua jadi satu kali coret semuanya sama semuanya apa sama terus apalagi yang kita sudah tulis alif bak tak tak jim jim sudah ya jim sudah ha sudah juga kok sudah juga terus apalagi jim kita tulis kemarin ha kok sim sudah sudah syah sudah terus apa lagi short short ya sudah sudah paham cara coret short kemarin ya short ini dia termasuk huruf bisa bersama dengan sebelumnya dan bisa bersama dengan secara cara coretnya jadi dari sini ke sini baru ini short iya short ini kalau sendiri kalau bersama dengan setelahnya hilang ini hilang perutnya kalau bersama dengan setelahnya misalnya kita mau tulis sobaro sobaro berarti so gini baru bak baru rock sobaro rock sudah ya oh berarti kita juga sudah tulis apa rock sudah terus zak sudah dang sudah dak sudah berarti banyak ya sudah banyak ya ini berarti terakhir hari ini iya terakhir hari ini jadi short sobaro seperti ini cara tulisnya perhatikan dia bisa bersambung dengan sebelumnya bisa bersambung dengan sebelumnya berarti kita katakan ini kalau sobaro kalau bersambung dengan asobru asobru berarti sambung dengan lamb dulu asobru gini asobru ini fungsinya ini tadi fungsinya ini yang kebawah ini ini untuk menyambung dengan sebelumnya jadi harus ada gini kebawah untuk apa yang gini supaya bisa bersambung dengan apa sebelumnya supaya bisa bersambung dengan sebelumnya ini semua sudah sudah kita tulis sudah kita tahu caranya paling terakhir short sekarang kita tulis dot gimana cara tulis dot sama porsi dengan short bedanya tinggal tambah titik jadi kita tulis seperti short tadi cara shortnya ini nah lihat-lihat dia cara shortnya dari sini ke atas baru gini iya baru langsung titik satu langsung jadi dot dan dot bisa bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya misalnya aku mau tulis doror doror berarti langsung doror dot gini baru ro baru ro kenapa ro tidak bersambung dengan ro setelahnya karena ro bisa bersambung dengan sebelumnya tapi tidak dengan setelahnya langsung tambah titik ingat titiknya belakangan jangan begini jangan begini dot gini baru titik baru lanjut lagi begini jadi selesai kan dulu tulisannya baru tambah apa titik titik itu belakangan jadi lihat-lihat jadi yang salah adalah seperti ini baru buat dot titik baru lanjut lagi ro jangan jadi buat dulu sampai selesai doror doror berarti dot satu baru ro baru ro kan begini langsung tulis dulu apa yang penting doror baru titik doror jadi doror atau bisa pahami bisa pahami dor dan ingat mula kalau bersama yang sebelumnya ingat ini ini alat untuk sebelumnya berarti kalau saya mau tulis adoror berarti ada alnya adoror lihat adoror dan ingat kalau ada alif di awal ini juga perlu dasar tahu kalau ada alif di awal jangan tulis dulu analif karena alif tidak bisa bersama dengan setelanya jadi tulis dulu semua yang bersambung lihat jadi kalau adoror kan biasanya gini kadang antum begini adoror perhatikan kadang antum begini tulisannya alif dulu baru begini tahu kan bisa cuma kalau mau lebih cepat lagi tulis semua dulu yang bersambung baru angkat penapulpennya jadi gini adoror cari dulu begini langsung lamnya jadi pas kasih titik disini kasih alif disini adung bisa pahami bisa nih bisa ya kan saya sudah tahu juga pekan lalu roh ini pas garis sementara dot ininya sort ke atas dulu jadi adoror gini baru ke atas baru begini roh pas garis roh bisa pahami bisa ya baik lanjut terus setelah dot apa lagi apa lagi saya punya huruf hija ya toh toh perhatikan toh nanti sebentar latihannya satu-satu ditapan nah tes kalau belum berhasil nanti anak ajar lagi maksudnya tes tahu lagi caranya ya kan kamu dilihat pemahaman yang mereka lalu sama pecah ini toh gimana cara tulis toh kalau antum tulis toh gimana tes saya mau tahu kalau kita belum belajar gimana coretannya toh eh terbalik disana sebelah sana ya baik ulang oh baik begitu kita toh ya siapa lagi mau tes satu coba kita toh bagaimana secara tertulis toh setan toh masya Allah toh kita oh ya berarti mirip ya jadi kalau parno tadi kalau parno alip dulu baru begini kan begitu kalau bapak belok kotaknya dulu baru ke atas perhatikan cara tulis toh kalau kita begini tulisannya ini huruf toh kita bahas ini huruf toh kita huilah dia bisa bersambung sebelumnya dan setelahnya kalau carata begini pasti angkat pulpen pasti angkat pulpen kalau carata tadi itu seperti ini cara tulis toh yang diajarkan dalam khot dalam ilmu cara menulis cara tak menulis bulat bulatannya dulu langsung begini lihat perhatikan seperti kita mau buat sort gini saya ulangi saya ulangi saya ulangi sebentar kita akan merasakan manfaatnya kenapa harus begitu ingat-ingat saya bilang toh bisa bersambung dengan sebelumnya dan bisa setelahnya lihat perhatikan cara tulisnya buat dulu kotanya begini kenapa ini dulu karena nanti mau disambung sebelumnya terus kenapa ini langsung karena mau disambung dengan setelanya kenapa halnya belakangan karena setelah itu tinggal dibuat jadi ulang-ulang caranya ininya dulu baru ini anda bisa pahami bisa pahami coba perhatikan anak mau tulis tobaro perhatikan anak mau tulis tobaro kalau seperti cara tadi itu caranya bapak tadi dan caranya Pak Arno itu akan membuatnya nanti tidak bisa disambung sebelumnya juga sulit untuk bersambung dengan setelahnya jadi kalau kita tadi cara begini misalnya begini baru begini gimana caranya yang sebelumnya kalau ada kan dia bisa bersambung dari sebelumnya bisa setelahnya seperti yang kita Pak kita begini dulu baru naik gimana cara samudah setelahnya berarti turun lagi baru kan begitu jadi agak aneh Pak jadi caranya itu lihat-lihat lihat dulu saya contohkan ulang sekali saya contohkan ulang sekali caranya jadi gabung dulu gini ini dulu baru ininya belakangan ini ya lihat ininya belakangan perhatikan itu perhatikan ini to langsung saya ulangi sekali ini baru ini jadi to saya mau tulis tobaro tobaro gimana caranya lihat tobaro berarti ada huruf apa ini ada to bak terus ro ingat bak bisa bersambung dengan sebelumnya berarti bisa disambungkan dengan to dan bak bisa disambungkan dengan setelahnya berarti bisa bersambung juga dengan ro begitu antum pikirkan ini huruf bisa sambung sebelum setelahnya kalau antum sudah paham itu mudah lihat tobaro lihat langsung lihat perhatikan tobaro titik sama alif yang di atas to itu belakangan saya ulangi tobaro tobaro lihat tobaro to bagaimana kalau ada huruf sebelumnya misalnya tobaro ada kata al ini saya mau tambahkan sebelumnya ini al saya mau tambahkan sebelumnya apa al gimana cara tulisnya perhatian lihat-lihat baik lihat perhatian ini ada al sebelumnya berarti saya tulis begini alif saya tidak mau tulis dulu karena itu membuat saya angkat pulpen langsung lihat gini inilah fungsinya fungsinya yang kebawah tadi kalau cara tak begini alif dulu baru begini tidak ada yang kebawah tadi atau seperti bapak tadi yang gini sebelumnya agak sulit paham kan jadi perhatian caranya baik-baik kita mau tulis toirun toirun iya hafif belajar hafif masya Allah sekarang kita mau tulis apa toirun berarti ada berapa huruf toirun ada berapa huruf tiga ada huruf apa ada toh terus iya terus roh perhatikan toh bisa bersambung gak dengan iya bisa iya bisa gak bersambung dengan roh bisa berarti semuanya bisa bersambung dengan setelan toirun perhatikan cara toretnya toirun lihat toirun to buah baru iya baru roh setelan itu angkat pulpen titik dua alif toirun kalau bagaimana kalau saya tambah al tambah lagi al sebelumnya al toh bisa gak bersambung dengan lam bisa gak bisa karena yang bisa disambung itu hanya berapa huruf enam ya kan kalau saya mau tulis at toiru berarti lihat-lihat at toiru jadi ini terdua tadi at toiru sudah dipahami itu kita paham ini caranya gak apa-apa gak apa-apa cuman kan ini kan kita mau angkat pulpennya sekali kalau kan itu mau duluan gak apa-apa misalnya at toiru A dulu baru angkat baru lam baru to baru ro jadi untuk bisa paham ini jadi sama jadinya sama cuman kalau tulis cepat itu dia pilih dulu semua yang bisa disambung baru yang dipisah seperti titik jain dulu misalnya gini kan biasa orang gini toiru toiru dia to baru yak baru yak dulu titik dulu baru dia sambung lagi ro itu kan lama jadi kalau yang tadi lihat tadi langsung begini toiru bisa untuk pahami bisa huruf apa lagi to ro to yang ada titiknya sama persis to yang ada titiknya sama perhatian cara toretnya perhatian perhatian langkahnya ya buat dulu perutnya buat dulu gini do kan buat dulu perutnya baru alip baru titik baru alip baru titik kan gini gini lihat buat dulu baru alip baru titik jadi toh dulu titik toh dulu titik toh dulu titik mudah siap iya bagasih jadi toh toh dia termasuk huruf apa bisa bersambung oh iya betul pak masyaallah betul tapi itu bagiannya tajwid ini maksudnya disini bisa bisa disambung dengan sebelumnya dan bisa disambung dengan setelahnya itu do sekarang gimana kalau kita mau menulis do lama do lama pertama antum harus tahu dulu berapa huruf itu a huruf apa saja do lama berarti do lam berarti terus min do bisa bersama dengan sebelum setelahnya bisa lam bisa bersama dengan setelahnya bisa berarti semuanya bersama dengan ikut tulis nah lihat cara tulisnya lihat cara tulisnya perhatikan langkahnya cara tulisnya semuanya langsung kecuali alip yang ada di atas toh dan titik di akhirkan jangan dulu langsung dikasih titik dan dikasih alip lihat do lama do lama hantu bisa pahami do lama langsung sudah hantu bisa pahami jadi kalau yang hantu kan gini kalau yang biasa kita tulis lambat do dulu titik titik baru lanjut lagi ke lam baru lanjut lagi ke min lama lama kalau ini nah do lama do lama do lama sebentar kalau ada kesulitan di praktek kita jelaskan ulang lagi apa lagi setelah do ain belum ya ain huruf ini ya dia kalau berdiri sendiri gini iya ain sekaligus goin sama goin adalah ain di sebelumnya soretnya sama dengan h yang akhir kemarin gini kan hak kemarin gini gini dulu baru gini baru gini nah nah kalau ain gini dari sini sama goin mirip ya ini kalau berdiri sendiri sekarang bagaimana kalau dia bersambung nah dia bisa bersambung dengan sebelumnya bisa juga dengan setelahnya kalau dia bersambung setelahnya yang hilang ini yang kebapak kalau bersambung dengan setelahnya misalnya kita mau tulis ain nun ain nun berarti ada huruf apa ain terus ya terus nun ini semua huruf bisa bersambung dengan sebelumnya setelahnya nah berarti gampang ditulisnya langsung ain langsung kayak gini titik belakangan ain nun langsung ain baru ya baru nun ain nun ain nun dah demikian pula go sama persis misalnya goir gimana cara untuk tulis goir dah berarti ada huruf go ya dan ro gampang seperti ay dari persis goir lihat perhatikan dulu ini goir goir ke atas kenapa kita ke atas untuk ya untuk ya jadi kalau kita lurus begini ada untuk ya paham kan kan gini ini ada yaknya itu dibuat dulu jadi misalnya ain nun gini baru ke atas baru gini bernun nah sama dengan goir 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 baru yak buat yak baru ro jadi untuk bisa bisa paham ini ya ini goir tinggal tambah titik persis ain goir sama ain goir sama yang kedua kalau di ujung ini di ujung awal bagaimana kalau di ujung akhir kalau di ujung akhir ada ini ke bawah ada ini ada ini di ujung akhir cuma bedanya dia tidak ada lagi seperti mulut yang begini dia bentunya nanti jadinya gini jadinya 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 seperti ini bukan bulat karena jadi fa nanti sama kof jadi fa kalau go lihat misalnya antum mau tulis al-ain nah al-ain oh itu ditanya ya kalau kita mau tulis al-ruh misalnya anggaplah kita ujungkan kita berada di ujung apa ayinnya ayinnya berarti kita tulis gini baru ini perhatikan jadi dari sini ingat lihat perhatikan dari sini disini baru begini baru begini baru begini iya jadi lurus begini misalnya sebelumnya langsung begini ke atas sana baru begini jadinya segitiga terbalik jadinya segitiga terbalik demikian pula kalau dia berada di tengah cuma kalau di tengah kan tinggal tidak ada ini tidak ada yang kebawa tidak ada yang kebawa paham kan misalnya kalau kita mau menulis al-ain di tengah kan al-ain lihat al-ain tidak ada yang kebawa demikian pula al-goir kan goir gini goir gini goir sekarang al-goir anda begini lagi bentuknya tidak seperti ini lagi bentuknya antum tulis gini al dulu baru berarti gini ininya yang paling penting itu naiknya penanya antum itu supaya pas nanti nyambungnya jadi al-goir gini gini baru gini baru gini jadi kasih gini dulu baru gini supaya terbentuk naik di segitiganya nanti tinggal jauhkan begini al-goir supaya nampak al-goir tinggal tambah titik tambah al tambah titik tambah alif jadinya al-goir jelas dia segitiganya terbalik kalau apa kalau dia di tengah iya kalau dia di tengah ini ain sama goir apa lagi hmm apa fa fa dia huruf bisa bersamu bisa bersamu yang sebelumnya bisa juga dengan setelahnya karena bukan salah satu dari enam huruf salah menulisnya gampas sekali kalau sendiri gini seperti orang tulis bau cuma ada titik satu cuma ada titik satu dia bikin bola kof cuma ada titik dua sama aja jadi caranya ingat-ingat dari sini dari sini baru begini baru begini kenapa dari sini karena bisa bersamu dengan sebelumnya paham dan bisa bersamu dengan setelahnya jadi kau beri sendiri gini ada ada dari sini baru begini sini baru begini baru kasih titik satu kalau pak kasih titik dua kalau kof misalnya saya mau tulis komarun komarun gimana caranya kof bisa bersamu dengan kof baru mim baru ro kof bisa bersamu dengan mim terus mim bisa bersamu dengan ro berarti langsung komarun kom mim ro kita kasih titik belakangan komarun paham ya dia bikin bola misalnya fa sama fa jurun fa jurun berarti fa jim ro berarti fa bisa bersamu dengan jim jim bisa bersamu dengan ro lihat langsung gini fa jim ro fa jim ro fa jurun iya persis kalau bersamu dengan sebelumnya al-fajr al-fajr tinggal tambah gini tambah al al-fajr al-fajr tahu kan jelas ini iya al-fajr al-komar al-komar gimana caranya tulis al-komar ini fungsinya ini al-komar gini 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 nah al-komar al-komar tanya sedikit masya Allah buka urusan iya alhamdulillah tapi masya Allah nah kap kap ini kap huruf aneh perhatikan baik-baik kenapa dia huruf aneh karena dia beda kalau sendiri beda kalau ditengah beda kalau di akhir itu dibilang huruf aneh ini yang tuh perhatikan baik-baik kalau dia ditengah seperti lam yang tambah hamzah di perutnya lam kan cara tulis lam kan dari atas ke bawah baru gini kap sama tinggal tambah hamzah di tengahnya di perutnya jadi kap lam lam antum tulis yang anak ajar sebelumnya sudah diajarkan lam sudah tau dari atas dari atas ke bawah baru ke samp samping kan sudah kap tambah hamzah di perutnya jadi antum tulis gini lihat ya lam baru jadi dia lam baru taruh hamzah di tengahnya jadi kap tapi ini ingat dia ini berlaku seperti ini kalau dia berdiri sendiri sama di akhir maksudnya kalau berdiri sendiri ini tadi lihat berdiri sendiri kap langsung tambah hamzah dimananya di tengahnya jadi kap demikian pula kalau dia berada di akhir saya mau tulis laka saya mau tulis apa laka berarti ada berapa hurufnya itu dua ada lam sama kaf lam bisa bersama dengan kaf bisa kaf bisa bersama dengan lam sebelumnya tentunya berarti laka lihat laka laka ingat hamzahnya belakangan dipahami ini iya jelas kalau berada di tengah berada di tengah anak mau tahu dulu bagaimana caranya kan dulu kita tidak tahu cara tulis Arab setelah itu belajar langsung tulis bagaimana kalau di tengah cara menulisnya cara menulisnya kalau di tengah perhatian baik-baik coba praktek dulu kalau saya tulis segini ban ada lakum lam kaf mim coba kita tulis lakum ini ada di ayat lakum dinukum baik masya Allah jadi anak gambarkan ulang mungkin aku tidak lihat cara coret yang parno dan memang begitu semua kita coretnya sebelum kita belajar cara menulisnya jadi caranya tadi itu parno bilang lam dulu baru gini baru gini baru angkat pena baru begini lakum dipahami ini ini caranya nah ternyata ada cara yang lebih cepat kalau antum mau tulis lakum itu tadi kan sekarang lakum lihat baik-baik cara menulis dia di tengah supaya tidak anggap pulpen perhatikan lakum lam ini saya ulangi saya ulangi ya buat lam dulu baru begini belakangan itu yang bengkok supaya itu kembalinya tidak terlalu bengkok kan gini kalau parno tadi kan kalau baca tulis sambung parno jadinya begini begitu kalau kita ikuti maksudnya kalau tidak mau karena kenapa karena krap itu huruf bisa bersama dengan sebelumnya dan bisa bersama dengan setelahnya keharusannya itu parno tidak angkat pulpen tidak angkat tapi karena tadi parno kasih bengkok begini terpaksa kita angkat karena kasih jalan lagi begini terpaksa kita angkat supaya tidak angkat ada caranya lihat-lihat perhatikan lakum saya pakai sekali lakum itu yang bengkok kasih belakangan setelah selesai kami nih misalnya mau tulis apa eh apalagi kata lain misalnya i maktabatun maktabatun panjang ini ya saya sebenarnya mau tiga huruf dulu tapi tidak apa-apa maktabatun mim tap tap terus tap eh maktabatun iya bak baru tak mim bisa bersama dengan setelahnya kap bisa bersama dengan setelahnya bak bisa bersama dengan setelahnya juga berarti semua ini bersambung gimana supaya saya tulis semuanya bersambung tidak angkat pulpen itu maksudnya semuanya bersambung tidak angkat pulpen perhatikan perhatikan lihat ini ditulis ini mim maktabatun jadi mim kaf bak maktabatun maktabatun kalau lambat maktabatun lihat-lihat mim maktabatun mim kap jadi jangan kasih bengkau dulu karena akan antuk angkat-angkat pulpen jadi kan kita mau sambung dengan setelahnya jadi ma mim baru gini ma baru tulis setelahnya apa a ba baru tun baru taruh ini jadi perhatikan sekali yang ini titiknya itu antum mulai dari belakang kan antum sedetap semua huruf titiknya mulai dari sini jangan kemulai lagi dari depan jadi titik antum tulis gini lihat-lihat maktabatun lihat ya bundur semua dulu tanpa titik baru titik belakangan maktabatun mim ya mim baru tadi maktabat titik 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 jadi sekali angkat-angkat semua dipahami ini bagas insyaallah belum alhamdulillah paham ya kap ya ini kap kalau di tengah tidak ada hamzahnya lah yang menggantikan hamzahnya ini yang bengkok ini yang bengkok makanya itu yang bengkok belakangan kan dia pengganti dari hamzah hamzah tadi kapan antum tulis kan buah dulu kapnya baru apa hamzah makanya ini yang bengkok belakangan juga karena dia penggantinya itu dari hamzah aduh bisa pahami karena kalau tanpa hamzah antum akan bilang lam tanpa ini bengkok antum juga akan bilang apa sampai begini iya kan jadi tanpa ini yang bengkok bilangnya lam tanpa hamzah juga dibilangnya apa lam jadi di belakang dikasih sudah sudah apalagi oh di depan di depan sama di depannya misalnya kita mau tulis apa kata abad kata abad ada huruf apa itu ya kaf tak bak kaf bisa bersama dengan setilannya bisa tentunya tak bisa iya kan gimana cara saya tulis kata abad perhatian yang baik kata abad lihat di awal ini yang miringnya belakangan yang belakangan lihat kata abad kata abad perhatian yang baik kata abad saya buat sudah mudah ini mudah iya kata abad kalau kitab kitab berarti kan kaf ta alif baru abad karena alif tidak bisa bersambung dengan abad setelannya berarti putus berarti kitab lihat kitab apa oh saya kira kita yang ngomong ya sudah sudah nih kaf apalagi lam eh gampang lam sudah terus ah mim ah gampang mim mim itu dua boleh antum lari ke atas begini baru begini kan mim boleh ke atas begini baru begini mim boleh juga dari bawah boleh mudah dia iya dan mim bisa bersama dengan sebelumnya dan bisa bersama dengan setelahnya mudah misalnya kalau kita tulis lama atau lam lam lihat lam lam mim lam lam ah lah lam mim lama ada alim setelahnya lama mudah sekali ah dan ingat untuk mim ke bawah dia di bawah garis ini anggap lah ini garis mim ke bawah karena kalau ke atas jadi fa dia tambah titik ingat mim itu di bawahnya apa garis antum punya garis buku kan anggap lah antum tulis di tengah buku mim itu pas tengahnya pas garis tengahnya di bawahnya paham kan itu mim karena dia fa yang ke bawah seperti fa sebenarnya tapi dia ke bawah ke bawah itu mim iya itulah mim kita mau tulis kama kama lihat cara tulisnya itu kama perhatikan kama berarti ha perhatikan ke ininya selalu di belakang jangan gini bisa juga jangan begini tapi bisa begini kalau di awal sulit kalau antum biasakan begini baru nanti di mana di tengah jadi lebih baik langsung begini kama lihat kama kama ini mim baru alif baru kafnya dibuat kama terus apa lagi nun sudah mi mi fa ko mi fa ko berarti mim baru fa baru alif mim fa alif ko baru alif lagi setelahnya itu mi fa kon iya mi fa ko gimana cara tulisnya mim bisa bersambung dengan sabal fa fa bisa bersambung dengan alif alif tidak bisa bersambung dengan ko berarti putus paham kan ko bisa bersambung dengan alif mi fa ko mim dulu ke bawah kan dia di bawah garis mim dulu ke bawah begini ah mi fa mi fa karena tidak bisa bersambung dengan kop jadi putus langsung ke kop mi fa kop ingat titinya selalu belakang rumahnya dulu ini yang penting rumahnya titinya apa belakang apa lagi pak malakas malakas berarti hurufnya apa saja itu mim lam kaf tak tak gimana caranya berarti mim lam baru kaf baru tak jadi seperti dibuat lam dulu semua gini mim lam baru lam dah baru tak baru mim kasih belakangan itu jadi malakas terus apalagi hurufnya yang belum kita selesaikan hari ini baru nanti kita panggil latihan terus ah huruf apa ha oh itu sisa itu sisa nanti kita periksa ulang sisa tau itu yang kacamata bapak bapak gimana cari tulisnya ha itu jangan tau pak arno terus saya mau tau kita cari tulis ha tau sih ha yang iya yang huruf paling bawah tenggorokan paling bawah ha gimana ulang 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 corek iya 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 gimana tadi itu saking cepatnya itu saya nggak bisa tiru iya jadi caranya tadi gimana tadi gini baru gini baru gini iya 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 i Salah, tidak sesuai dengan papan dibuat. Jadi intinya belok buat bulatan, baru belok kasih begini lagi, baru begini. Jadi belok kasih di garis tengah. Jadi intinya bulat begini, bulat. Belok buat bulatan begini, baru A. Kita paham itu. Nah sekarang kita lihat. H. Itu H bisa bersambung dengan apa? Sebelum dan bisa bersambung dengan? Setelahnya. Kalau kita buat ini, kalau seperti ini tadi, gak tahu bagaimana kalau sebelumnya. Coba kita tulis La, baru Ha. Yang kita buat tadi baru Alif. Coba kita tulis. Anda melihat bagaimana cara kita sambung dari sebelumnya. Karena agak sulit dipikirkan itu. Coba. Itu La, Ha, Alif. Masya Allah. Iya. Kalau Tarno, kita tahu cara-caranya. Jadi Bano, saya mau lihat perbandingan kita sama Pak Pandi. Satu nol, Bano. Yang berdiri sendiri. Baru kita tulis ini La, Ha. Yang berdiri sendiri. Oh, iya. Coba sebesar sedikit. Oh, iya, iya, iya. Masya Allah. Mantap. Jadi, gini. Intinya, kalau Parno, belum buah dulu. Sininya dulu. Yang ini dulu, ya. Baru. Kecil. Baru. Oh, iya. Gini, baru begini. Iya. Nah, ketika disambung La, Ha. Jadi, kalau saya tulis besar yang Parno buah, gini. Baru ke bawah, gini. Baru gini. Betul itu, Pak Parno? Cara kita itu? Baik. Sekarang, berdasarkan garis yang, kan ada bukunya ini, buku Hot. Kalau kita, kan dia bisa bersama dengan sebelum daftarannya. Lihat. Saya tulis dulu, satu saja. Jadi tulis gila, gini. Lihat. Dari tengah kita mulai. Denk yang tadi, yang bulat. Dari sini tengahnya, baru begini. Ke atas, baru begini. Kenapa dari tengah? Perhatikan gini. Perhatikan gini. Dari sini tengahnya dulu, baru ke sini, baru kasih ke atas. Baru ke bawah gini, baru begini. Itu kalau kasarnya itu. Anda paham ini? Kenapa kita harus mulai dari tengah sini? Karena dia bisa bersama dengan sebelumnya. Paham gak ini? Terus kenapa harus begini? Bukan yang tadi, Pahno. Tapi kita harus begini, baru ke sini. Bukan yang ke atas dulu, baru di sini, baru begini. Enggak. Jadi langsung ke atas begini, baru begini. Kenapa? Karena mau bersama dengan setelahnya. Lihat. Saya tulis laha. Saya tulis laha. Kalau begitu, cara ternyata gini, jadi mulai dari tengah. Ke bawah anak panah, baru ke samping gini, baru ke atas langsung. Lewat. Ke atas langsung kasih lewat. Baru begini, baru ke bawah lagi, pas ditanya. Baru begini. Aduh, 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 ketika seperti itu, itu akan enak bersambung dengan sebelumnya, dan bersambung dengan setelahnya. Antum, coba perhatikan, saya tulis laha. Saya tulis laha. Lihat. Laha. Lam. Gini. Langsung di tengah. Ke bawah. Ke atas. Langsung gini. Laha. Laha. Iya. Aduh, ada paham ini? Laha. Jelas ini? Jadi, kalau saya tulis laha, habis. Saya bertulis ini, laha. Lam, H, A, alif. H bisa bersambung dengan lam. H bisa bersambung dengan A, alif. Supaya saya tidak anggap pulpen. Laha. Lam, tengah. Baru ke bawah. Saya tulis H tadi ke bawah. Baru samping gini, baru gini, ke atas. Baru gini lagi, baru gini. H. Laha. Kalau berdi sini, langsung begini. Seperti itu tadi. Kemudian orang tulis hijriyah. Hijriyah. H. Nah. Kalau di awal, halaka. Berarti kan, saya mau tulis halaka. Di mana dia itu? Di awal. Berarti ada H, terus, lam, terus, kaf. Semua bisa bersambung. Halaka. Halaka. Berarti H dulu. H, lam, baru kaf. Iya. Halaka. Lam, A. Terakhir, ujungnya. Kalau dia berada di ujung, beda. Kalau dia berada di ujung, misalnya hanya, lam, ha. Tidak ada alik. Lam, ha. Tidak ada alik. Dia tidak begini. Kalau hanya, lahu. Lahu. Dia tidak begini. Tidak. Kalau di ujung, beda tulisannya. Dia hanya begini langsung. Lihat. Lahu. Lahu. Sudah. Lahu. Jadi, lahu. Misalnya, Allah. Allah. Berarti kalau kita antum tulis Allah, kan haknya di mana itu? Di mana haknya? Di akhir. Jadi kalau antum tulis Allah, berarti gini. Allah. Jelas kan? Jelas kan? Terus berupa apa lagi? Lam. Alif. Sudah. Hah? Oh, Lam Alif. Baik. Oh, Lam Alif itu yang, biasanya orang tulis yang Lam Alif yang La. Gitu ya. Biasanya orang tulis gini. Gini tuh. Iya kan? Nah, sebenarnya kalau orang tulis sepak, tidak begitu. Langsung gini. La. Jadi kan sebenarnya ini, ini, ini. Jadi sih. Cuman, jadi kan sebenarnya gitu. kan ini lah yang masuk. antum maksud. Kan lah ini sebenarnya antum maksud. Jika lantum tulis gini. La. Gini nih. Gak perlu dibawa karena lagi lama itu. Jadi, buah gini. Iya tau. Iya tau. Iya. Misalnya antum tulis. Bila. 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 Lam Alif. Lihat. Bila. Gimana cara tulisnya bila? Bila. Berarti. Ba, A. Bila. Jadi, kalau yang tadi gimana caranya? Bi. Baru. Gimana caranya? Gimana caranya? Maksudnya kalau antum pakai itu yang padahal ini sama sih. Artinya jadinya begini sih. Kan jadinya kalau dicorek itu dicambung. Cuman, cara tulis kalau antum mau cepat gini. Bila. Ya. Bila. Bila. Jadi tuh. Cacau gak itu? Bila. Aduh. 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 Terus apa lagi? Habis ya? Selesai nih? Ya kan sudah. Awalkan dulu. Karena dia kotanya sama dengan Ba, Nun, A. Dah. Ah selesai. Semua huruf selesai. Tinggal praktek. Jadi, mulai dari ini sampai berikutnya itu harus bawa terus buku tulis. Kan nanti ada praktek menulis. Ada lagi. Ada lagi ilmunya. Kan bentuk tulisnya itu kan ada kotrik A. Ada kot Nasrek. Banyak macamnya. Ada buku di rumah. Bagusnya buku di rumah itu ada anak panahnya. Ditulis oleh orang Arab. Nanti bisa kita. Nanti saya cari periksa dulu. Mana itu buku. Baru bisa antum kopi. Dia ada. Tujuh sepertinya. Tujuh jenis tulisan. Nah. Jadi ada ada tanah panahnya begini. Diarahkan Ki. Sore dulu di sini. Baru di sini. Diarahkan pakai tanah panah. Hurufnya. Nah. Alhamdulillah selesai berarti pelajaran pertama. Begian depan kita mulai pelajaran kedua. Sekaligus sambil latihan menulis. Sambil latihan menulis. Jadi kalau ada nanti kosa kata baru. Anda suruh ditulis. Apakah di papan. Tes praktek. Atau di buku sendiri. Itu juga. Apa namanya. Membantu kita untuk hafal kosa katanya. Misalnya. Kita mau tulis. Mudaris. Yang kita suruh pelajari. Mudaris. Bagaimana cara tulis itu mudaris. Mudaris. Huruf apa saja dulu. Atau harus pikir dulu. Hurufnya apa. Ada mim terus. Dal terus. Rok terus. Sin. Ya. Sin. Ini hurufnya. Mim bisa gak bersama dengan dal. Bisa. Dal bisa gak bersama dengan ro. Tidak. Rok bisa gak bersama dengan sin. Tidak. Itu dulu. Jadi langsung antum tulis. Mudal. Ingat dal kemarin ke atas. Ingat. Saya sudah ajarkan antum. Dal itu ke atas. Baru begini. Jangan lurus begini. Baru langsung ke bawah. Jadi ro. Jadi muda. Lihat-lihat muda. Saya bilang ya. Mim. Mim. Ke atas. Da. Ro. Sin. Mudaris. Mudaris. Terus. Gimana misalnya kita tulis. Tolib. Tolib. Nah. Gimana cara tulisnya. Ada huruf apa itu. Ada to. Terus. Alif. Karena panjang. Ada to. Ada alif. To. Baru. Lam terus. Ba. Empat huruf. Tolib. Lihat. Cara tulisnya. To dulu. To. Ah. Karena ada alif. Karena ada alif. Jadi kasih jauh ke dulu. Karena antum. Tambah lagi satu alif nanti. Jangan setengah. Begini. Lihat-lihat. To. Jauh. Ke atas. Terakhir. Makanya kasih jauh dulu. Berarti nanti parno. Tolib. Nih. Jauh dulu. Karena antum. Mau tambah alif sini lagi. Tolib. Tampak. Jelaskan. Tampak ini. Apa itu? Apa itu? Iya. Misalnya. Dolib. Dolib. Gimana cara tulis. Dolib. Berarti kan. Do. Lam. Nim. Do. Alif. Lam. Nim. Jadi antum tulis begini. Lihat. Do. Lim. Alif. Sama titiknya itu belakangan. Kenapa ada ini? Karena dia bisa bersama dengan sebelumnya. Kalau saya kasih masuk. Adolim. Lihat. Contohnya. Adolim. Adolim. Nanti praktek terus itu ya. Nanti insya Allah. Kalau ada kosa kata. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Berarti dengan ini kita sudah selesai dari pelajaran pertama. Baru pelajaran pertama ya. Alhamdulillah. Jadi. Pekan depan itu insya Allah. Kita sudah masuk di pelajaran kedua. Pelajaran pertama ingat tentang At-Tahiyah wa ta'aruf. Perkenalan. Ya. Perkenalan. Nanti ada pelajaran dua lagi. Akan kita bahas pekan depan. Insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. At-Tahiyah. Alhamdulillah. Abah kalin. Alhamdulillah.